Ya, mahasiswa sebenarnya kan membutuhkan banyak ragam media pembelajarannya. Jadi tidak hanya yang bersifat elektronik, dan juga yang bersifat tercetak. Dan masing-masing itu punya kelebihan dan keunggulan. Kemudian ada pun buku terjemahan, misalnya. Seringkali terjemahan itu nggak pas dengan rohnya. Ah iya, kadang-kadang kehilangan soul dari buku itu gitu ya Pak ya. Namun kemungkinannya yang menerjemahan bukan dari bidangnya juga gitu kan. Nah, betul. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ProAxiers. Kembali kita ketemu lagi di ProAxie Podcast Series Live. Hari ini kita outdoor kembali di tahun ini kita jalan-jalan di Niagara bertepatan dengan workshop bahan ajar bersama narasumber yang ada di sebelah kita ini. Pak Riwayadih dari Departemen Akutansi Universitas Andalas. Selamat datang Pak Riwayadih di ProAxie Podcast Series. Ini merupakan seri kita keberapa? Berapa? 3-1 Pak. 3-1? Wah ada 3-1. Banyak ya? 3-1 Alhamdulillah. 3-1. Pak, kira-kira gimana kesan-kesan apa namanya workshop kita kali ini Pak? Alhamdulillah. Jadi peserta saya melihat cukup antusias ya mengikuti workshop tadi selama 2 hari mengenai peningkatan kualitas bahan ajar ya. Jadi mudah-mudahan ada keberlanjutannya dalam bentuk outputnya. Paling tidak bahan ajar kalau bisa buku teks. Buku teks ya. Dengan target satu dosen satu buku teks. Insya Allah. Insya Allah. Amin, amin, amin. Doanya ya ProAxie Podcast, jangan lupa ya. Jadi menurut Pak Riwayadih, kalau kan Pak Riwayadih itu jam terbang untuk menulis buku, buku teks dan lain sebagainya itu kan sangat tinggi ya Pak ya. Kira-kira sepenting apa sekarang Pak sebetulnya antara buku penunjang dengan buku teks itu Pak? Sebetulnya untuk kita di kampus Pak? Ya, mahasiswa sebenarnya kan membutuhkan banyak ragam media pembelajaran. Jadi tidak hanya yang bersifat elektronik dan juga yang bersifat tercetak ya. Dan masing-masing itu punya kelebihan dan keunggulan. Jadi di buku teks juga perlu didukung juga oleh buku pendukung untuk memperkaya pengetahuan mahasiswa. Dan juga perlu didukung oleh media-media elektronik ya. Yang sekarang generasi milenial juga lebih diminati oleh generasi milenial. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan lajar itu yang sifatnya customize. Jadi yang bisa memenuhi kebutuhan mahasiswa dengan kecepatan belajar mungkin yang berbeda. Jadi ada yang mereka cepat paham dengan melihat video. Ada yang baru paham dia membaca buku. Kemudian mungkin juga dengan media-media lain lah. Seperti game ya. Ya, game-game. Seperti kahut, kuisis, mentimeter. Jadi lebih menarik ya Pak. LMS kita diberdayakan. Sehingga banyak variasi yang bisa dipilih oleh mahasiswa untuk meoptimalkan capaian pembelajaran. Ya, karena kan... Jadi sasaran kita. Betul, betul Pak. Kita kan juga sekarang di era modern ini kan, apa ya, model pembelajaran itu kan sangat bervariasi ya Pak. Ya, ya. Maka kalau mungkin di jaman Pak Riwayadi dan jaman saya juga kan kita tuh kan masih kontekstual ya Pak ya. Buku itu sudah kayak jadi... Jadi apa namanya, jadi... Apa ya, jadi... Bisa jadi hiburan, bukan hanya jadi itu ya Pak ya. Jadi kalau sekarang kan banyak hiburan yang lain kan Pak. Ya. Nah, kalau Bapak ngeliat sendiri, sekarang ini posisi buku itu sendiri, itu gimana sih Pak? Secara maksudnya kita di konteks, kita di kampus gitu Pak. Ya, saya melihat buku masih diminati oleh mahasiswa ya. Jadi mungkin keunggulan buku itu mereka bisa mendapatkan penjelasan yang detail ya. Dibandingkan kalau dia hanya melihat video gitu ya. Apalagi yang jadi dia shot ya. Ya, ya. Kemudian, apalagi kalau buku itu yang kita kembangkan sendiri. Kita kembangkan sendiri karena dengan bahasa kita sendiri, dengan gaya kita sendiri dalam menyampaikan, itu ada hubungan emosional antara mahasiswa dengan buku itu lebih dekat gitu ya. Dibandingkan misalnya buku itu buku asing ya. Ya. Dan tidak semua mahasiswa itu yang kadang-kadang menguasai secara baik bahasa asing itu bahasa Inggris gitu ya. Kemudian ada pun buku terjemahan misalnya. Seringkali terjemahan itu nggak pas dengan rohnya gitu ya. Ah iya, kadang-kadang kehilangan soul dari buku itu gitu ya Pak ya. Karena kemungkinannya yang menerjemahan bukan dari bidangnya juga gitu kan. Ah betul. Apalagi kalau terjemahan dengan Mbak Google ya. Nah jadi saya melihat kalau dibuka ketahuan situ yang aneh costing pembiayaan. Pembiayaan, betul. Ada lagi chains of art kan. Apa tuh value added. Value added. Chains of art. Perubahan negara. Entah kemana larinya gitu kan. Iya, iya, iya. Cost driver super biaya gitu kan. Ada mungkin. Cost driver. Iya, cost driver super biaya. Nggak nyambung gitu. Harusnya itu ada konteksnya gitu. Karena di bahasa Indonesia pun sama kan. Kalau lurus aja kita menerjemahkan misalnya pukul gitu kan. Iya. Itu berbeda pukul berapa sekarang. Saya pukul kamu. Jadi kalau terjemahan dulu itu ada konteks. Dan ada konteks. Bahasa juga ya Pak. Iya, ada bahasanya. Makanya kalau kita tulis sendiri gitu kan. Dengan bahasa kita sendiri. Dengan gaya kita sendiri. Jadi mungkin akan lebih mudah dipahami oleh mahasiswa. Menarik tadi yang Pak Riwayad disampaikan. Buku itu harus penyaruh. Kalau kita lihat di buku-buku textbook itu kan Pak. Bahkan itu kalau. Ya seperti kita tahu kalau kita di akutansi itu kan. Warren Dips itu kan. Sangat fenomenal ya Pak ya. Perjalanan bukunya itu panjang. Dan selalu jadi rujukan. Referensi utama dunia gitu kan Pak. Bagaimana sebetulnya menurut Pak Riwayad. Dia mempertahankan. Apa ya. Pakemnya itu ya. Atau mungkin ruhnya di dalam buku itu. Walaupun dia kayak kan. Kadang-kadang berganti kotor juga kan Pak. Tapi tetap ruhnya itu sama gitu. Iya, iya. Silahkan Pak. Jadi saya melihat itu tadi. Perlunya revisi buku ya. Updating buku. Dengan perkembangan. Jadi karena pengetahuan, teknologi ya. Itu selalu kebutuhan pasar juga selalu berubah. Sehingga kalau tidak kita update. Mungkin buku kita akan tertinggal gitu. Tidak dipakailah banyak orang lagi. Maka kita perlu revisi, revisi dan revisi. Makanya yang paling utama itu. Bagaimana kita tetap mempertahankan kualitas buku tadi. Jadi bukan kuantitas ya. Jadi kalau saya berprinsip itu. Banyak buku. Tapi kalau tidak dipakailah banyak orang ya. Hanya tinggal di rumah saja. Tadi pustaka kita saja. Dalam laci ya. Dalam laci. Ya enggak banyak manfaat jadinya. Tapi satu buku. Kemudian dipakailah banyak orang. Karena kita revisi, revisi terus. Update terus ya. Mungkin akan lebih baik ya. Satu buku daripada lima buku. Tapi enggak dipakai orang gitu ya. Walaupun diterpian juga. Punya ISBN juga. Ya pasti ya. Ini ujung-ujung menuhi BKD. Nah mungkin ini Pak yang terakhir. Menurut pengalaman dan pendapat Pak Riwayadi. Buku yang performancenya baik. Ataupun yang berkualitas itu yang gimana Pak? Indikatornya atau mungkin. Ya mungkin disini proakses perlu juga kan Pak? Karena ya kebanyakan sih audiens kita ini kan. Milenial gitu. Mungkin kadang-kadang enggak tahu. Ini buku yang bagusnya kayak mana ya? Silahkan Pak. Jadi buku yang bagus yang pertama adalah harus punya keunikan. Keunikan. Jadi apa keunikan buku tersebut ya? Yang membedakan dari buku yang lain. Karena di aplikasi pun juga kalau kita lihat tidak ada semuanya yang sempurna kan? Betul. Makanya dia saling melengkapi. Jadi buku ini kelebihan disini. Buku kita kelebihannya disini. Itu yang harus ya ditonjolkan disana. Kemudian yang kedua. Bagaimana buku itu mudah ya dipahami. Dengan bahasa sederhana. Kemudian dengan penyajian yang memudahkan mahasiswa itu. Atau pembaca menangkap ya. Isi daripada buku itu ya. Atau pengetahuan daripada buku itu. Makanya kalau di buku saya itu kan. Di samping ada tujuan pembelajaran. Kemudian itu di tujuan pembelajaran disajikan lagi di samping pembahasan. Kemudian yang tujuan pembelajaran itu ada pula ringkasan di sampingnya itu. Sehingga tanpa harus membaca pembahasan secara full. Kita sudah tahu ya Pak. Lihat aja di samping. Pointer-pointernya sudah ada di samping. Hingga bisa belajar cepat ya. Baca cepat jadinya. Baca cepat. Karena kan kadang anak-anak milenial kan kebanyakan gak mau lama-lama di buku ya Pak. Kalau kita zaman dulu lebih senang lama-lama di buku gitu. Iya ini menarik nih. Makanya juga saya banyak-banyak diagram juga. Dengan baca diagram tanpa baca cepat mungkin bisa langsung dia tahu kan. Iya. Karena visual biasanya lebih diminati gitu ya. Nah benar. Jadi Pak, kalau visualisasi kayak tabel, diagram, ataupun infogram ya Pak ya. Mungkin itu boleh kita di dalam buku ya Pak. Iya boleh. Sangat boleh ya Pak. Baik Pak. Benar banyak nih mau ditanjak-tanjak lagi. Lalu kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Tapi ini berarti harus nyambung lagi Pak nanti di seri dua nih. Nah insya Allah. Nanti kita undang Pak Riwayadi lagi disini atau nanti kita keunan gitu. Insya Allah. Di kampus yang berbukit-bukit. Nah itu memang kepengen. Senang sekali bisa berbagi. Nah kami terus terang sangat banyak berterima kasih Pak. Sama-sama. Inspirasi yang disampaikan Pak Riwayadi itu sangat inspiring. Sesuai dengan hashtag kita Pak di proaksi podcast series ini inspiring people. Mudah-mudahan kita bisa memotivasi ya. Terutama dosen untuk menulis buku yang berkualitas. Ya karena gini juga Pak. Kami juga melihat bahwa ada fenomena juga. Beberapa anak-anak muda ini mahasiswa itu ada yang punya bakat untuk menulis. Dan itu menarik saja. Wah ini ada satu kayak, kalau zaman kita mungkin biasa ya Pak ya. Nulis apa. Kalau sekarang kan rasanya, wah ini menarik nih gitu. Bahkan mereka tuh sudah bisa ada yang merbitkan kumpulan-kumpulan cerpen segala macam. Itu kan menarik gitu. Baik Pak sekali lagi terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Sama-sama. Salam untuk... Sukses buat semua. Iya. Salam untuk Kadip. Baik. Pak Dokter Pausan. Pak Dokter Pausan, jangan lupa podcast yang berikutnya. Ya dengan demikian, berakhir pulang untuk edisi proaksi podcast series itu... Aduh panas. Proaksi podcast series untuk hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di podcast series berikutnya. Kami pamit mundur diri. Stay sharp, stay shine, stay well. Bye. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang sampai. Terima kasih.